hai 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 teman-teman lagi dengan kita video vlog dari RU Jatim jadi untuk pembahasan kali ini kita akan sharing berkait dengan pekerjaan pengencangan baut yang sekarang ini kita adakan rutin setiap tahun oleh mitra betul saya yang akan kita gunakan habis ini kita sudah siapkan punya ya ini ada di toksih yang yang manual ada lagi yang biasanya yang digital ini yang pakai yang manual nih loh ya jangan kan terus ini lengkap juga dengan soketnya soketnya terus yang terakhir ini kalau menurut kita ini opsional sih tapi kita bawa untuk memastikan dimensi dari baut ini namanya set-up fungsinya untuk mengetahui dimensi dari yang baut yang akan kita topsi Oke itu ya untuk mempersikat waktu tadi kita pakai langsung untuk proses pengecangan bautnya Oke jadi sebelum kita melakukan proses pengecangan baut yang perlu diingatkan lagi disini kita jangan lupa untuk memakai APD disini salah satunya yaitu terus tangan ya mas Oke kita coba langsung praktek langsung ya jadi untuk yang proses pertama yaitu kita tentukan dulu baut yang akan kita kencangin nah disini kita coba akan mencangin baut ini ya ini kita coba cek dulu ah ini baut berapa pastikan ikan berapa nah disini ah dimensi dari bautnya adalah M12 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 nah setelah kita mengetahui dimensi yang kalau kita lihat juga itu kalau kita lihat juga yaitu ah mutu dari itu dari bautnya itu sendiri disini baut yang menjadi standar CBG nah ini sudah benar 8.8 8 Oke setelah kita mengetahui dimensi dan mutu gridnya kita tentukan dulu nilai dari torsinya standar nilai torsinya itu berapa Newton, kita coba pakai 1 Newton tadi kita sudah menentukan dimensi dari baut M12 bautnya M12 terus gridnya 8.8, setelah kita ketahui kita lihat tabelnya baut M12 dengan grid 8.8 itu torsinya berapa kita lihat di tabel jadi baut ada standarnya ya pak ya, betul mas jadi sebelum kita menentukan pengincangannya, kita lihat dulu itu gridnya berapa itu kan ketahuan 8.8 terus dimensinya kan juga ketahuan tadi M12 terus kita lihat nih tabelnya tabelnya nanti bisa di-share nih nah bot M12 dimensi 12 nah grid gridnya gridnya ini 8 8.8 8.8 nah ini standardnya 86,9 Newton nah setelah kita ketahui maksimalnya ini 86,9 lalu kita setel topsinya coba ambil topsinya mas kita setel di angka ini kan maksimalnya 86,9 nah 8,69 kita setel ini sampai di angka kita pakai kita setel di angka 80 aja cukup kalau sudah kita setel oke baru kita cari sop yang pas dengan ini dengan mur gautnya biasanya untuk M12 sopnya itu M19 M19 biasanya apa sop yang 19 ya oke pasangan oke kita masuk 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 mas setelah itu masuk kita langsung mas untuk pengacarannya bisa langsung di ini terus 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 sampai sampai gatunya itu sampai bunyi klak itu tadi tadi kan teman-teman tadi kan setelah di kentengin sama teman-teman mitra itu kan apa torsinya pada baut ini berbunyi klak gitu kalau sudah bunyi klak itu itu berarti kekencangan sudah sesuai dengan yang kita apa kita tetapkan sesuai dengan tabel yang ada di tabel apa standar yang ada di tabel masnya mas Ainur untuk baut-baut ini apa yang dibawa aja sama bracing-bracing yang di atas keseluruhan tower tersebut gimana jadi sesuai dengan apa kontrak dengan mitra bahwa keseluruhan dari baut tower itu harus kencang disini kita coba lihat secara visual dulu aja mana yang kira-kira bautnya itu terlihat tidak kencang kalau misalnya kita pengen memastikan secara visual bahwa itu kencang atau tidak kencang kita bisa ngetes misalkan kelihatan dari apa ininya dari bautnya ini ketika kita coba masukin apa anggaplah ID card atau KTP itu bisa masih masuk itu berarti kurang kencang tapi ketika ID card ataupun KTP ketika kita masukin kita selipin itu sudah enggak masuk lagi itu berarti sudah kencang itu tapi secara visual terus yang kedua yang kita penulitaskan untuk tower itu yaitu adalah sambungan sambungan dari led karena itu merupakan struktur utamanya yang utama dari tower jadi yang perlu benar-benar diperhatikan sambungan lednya itu apa udah kencang apa belum gitu terus kalau yang brushing-bracing yang lainnya kita bisa random aja secara visual aja karena diawatirkan nanti kalau misalnya satu-satu juga nanti kita kan apa namanya ya takut efektif juga gitu jadi gitu teman-teman pada prinsipnya dalam pemerintangan waktu itu idealnya memang kita harus pencangin semua tapi ini kan bisa biar kerja efektif kita lihat aja secara visual itu mana yang kira-kira secara secara apa visual itu kurang kencang kita kan temin terus yang saya ingatkan lagi itu untuk sambungan necknya juga itu harus benar-benar kencang sesuai dengan apa standar dari torsi itu bautnya berapa baut dimensi berapa bautnya berapa untuk apa untuk pengencangan yang baut lainnya itu intinya sama juga tadi kan kita coba untuk M12 kalau misalkan leg ini kan biasanya M16 M16 ini juga udah benar pakai 8.8 untuk presi pengencangannya pun itu sama tapi yang membedakan disini adalah nilai torsinya nilai torsinya nilai torsinya bisa dilihat di tabel untuk M12 itu torsinya itu berapa sih berapa Newton kita bisa lihat kita setel ulang lagi seperti yang M12 tadi lalu kita lakukan pengencangan sampai bunyi klak baru itu bisa dikatakan udah kencang beda lagi dengan kita menggunakan torsi yang digital kalau digital itu kita gak harus ada bunyi klak tapi disitu sudah ada langsung keluar nilainya biasanya kebetulan disini kita gak pakai yang digital kita pakai yang manual jadi kita acunya itu sampai bunyi klak itu sudah kencang jadi diingat yang pertama pesan dari saya jangan sampai salah untuk pengaturan besaran torsinya jangan sampai salah torsi misalkan torsi M16 tapi dibuat pengencangan untuk M12 itu akan berakibat fatal akan mengibatkan M12 tersebut itu patah karena torsinya itu kebesaran itu yang perlu diwaspadai oleh teman-teman kita itu teman-teman lainnya juga mohon diingatkan perlu saya ingatkan lagi jadi ketika kita dalam pengencangan itu kita ganting shock misalkan dari M12 ke M16 jangan lupa untuk ukuran torsinya juga dirubah itu yang perlu diingat benar-benar harus diingat itu jangan sampai ada kejadian nanti ketika kita ngencengin M16 M16 dimana torsinya itu sekitar 200 kalau mau tabel terus kita mau ngencengin yang punya nya beresin nilai torsinya kita setel belum dirubah tetap 200 terus kita ngencengin ke M12 itu akan berkibat fatal itu akan mengakibatkan baut M12 tersebut itu akan patah karena torsinya kebesaran bukan bukan apa yang seharusnya dipakai M12 tapi dipakai M12 jadi ingat ingat terkait penyetelan dari besar torsinya ini antara M16 dan M12 ok terang 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 ingatnya pokoknya soknya diganti bawahnya juga harus diganti saya tegaskan lagi untuk mempermudah mengingatnya yang pertama kita ketika mengganti sok kita jangan lupa kita ganti juga untuk ukuran torsinya oke mas paham ada pertanyaan itu untuk standarnya TBG apa bautnya cuma M12 sama M16 saja kebanyakan kalau tower TBG bautnya itu menggunakan baut M16 pada leg kaki tower dan M12 pada dressing maupun redundant hip dan segala macam tapi untuk memastikan kembali bahwa dimensi bautnya itu berapa seperti yang saya jelaskan tadi di awal kita harus pastikan dimensinya dengan menggunakan ini skatmat tadi kita pastikan kita bawa skatmat tadi jadi fungsinya untuk memastikan dimensi dari baut tersebut kalau sudah kita apa kita cek pakai skatmat kan juga ketahuan M12 M16 atau M19 gitu mas ada pertanyaan lagi mas sepertinya saya kebanyakan ngomong ya untuk lebih afdal kita coba praktekan nih teman-teman biar bisa merasakan gimana cara pengecangan baut kita coba disitu aja mas kita coba yang kita cari betul 8.8 ya mungkin ini jangan langsung coba kengin coba lihat dulu setelannya berapa itu berapa njutan tuh saya lihat oke coba coba bunyi tex ya sudah tex ini kan visual sudah rapet Coba gantian yang lainnya Gantian pak, sudah Coba yang lainnya pak Di sana, di sana Ini ada yang lagi rupa ya 12 ayah Tane dari sini pak Sampai berbunyi Oke, sudah berbunyi Oke, sudah berbunyi Oke, sudah berbunyi pak Ini fotografernya ingin mencoba juga Kayaknya, ayo mas, mas Wisnu Enggak berubah Penginya masih 12 Bawah Oh Wis, Wis, itu udah keceng gitu Udah Udah keceng udah Oke Oke, terima kasih teman-teman Itu sekilas tentang proses pengecangan baut Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk para teman-teman TBG Semuanya Apabila ada yang kurang berkenan Ataupun yang keliru Mohon dikoreksi Dan atas perhatiannya Saya sampaikan terima kasih Sampai jumpa pada video vlog berikutnya Sampai jumpa